Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri Nama Taruni Muda, Intan Ero Prati Wiradistia Dari program studi TNU 27 Alhamdulillah, Alhamdulillahirrohbilalamin Wabihi nasta'in wa'ala umuritin ya'watin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwan mursalin Wa'ala alihi wa sahbihi ajmahi amma ba'u Qawwala rabbis rahli sadri Wayasirli amri wahul uqdatam ilisani yang mengkauh Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur Keharian Allah SWT Yang telah memberikan segala nikmannya kepada kita Hingga kita masih diberikan kesehatan Amin Tak lupa salawat serta salam Marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi Besar kita Muhammad Salallahu alaihi wassalam Yang telah membawa kita umatnya dari zaman kegelapan Pada kesempatan kali ini Izinkan saya menyampaikan kutu tentang tips mengobati hati yang galau Mungkin diantara kita pernah merasakan kegalauan di hati Kegalauan di hati ini disebabkan oleh dua keadaan Yang pertama kegalauan hati yang memang ada sebabnya Sebagai contoh Kita sebagai manusia pasti menginginkan seperti harta atau kekuasaan Tapi ketika kita menginginkan hal tersebut secara berlebihan Hati kita pasti tidak akan tenang Selalu gelisah Ataupun galau Apalagi ketika kita tidak berhasil mendapatkan hal tersebut Kita akan merasakan gelisah Maka demikian Orang yang memiliki keinginan terbesarnya adalah hidupan dunia Hatinya akan cepat merasa galau Belisah Sedih Rasulullah SAW pernah bersabda Mangkanat dunia Hamma'u parwakallahu alaihi amrah Siapa yang keinginan terbesarnya adalah dunia Allah akan cerai beraikan Dan Allah akan jadikan kefakiran di penumpuk matanya Dan dunia pun tidak akan mendatanginya Kecuali apa yang telah ditakbirkan kepadanya saja Hadis Riwayat Dermizi Maksud ayat ini ialah Ketika kita memiliki keinginan terbesar terhadap dunia Allah akan membuat hati kita selalu tidak tenang Allah akan membuat kita tidak konaan Kita tidak akan merasa cukup dengan apa yang telah diberikan Allah kepada kita Maka ini merupakan akibat dari orang-orang yang memiliki keinginan atau mengharapkan sesuatu Yang kedua ialah galau tanpa sebab Mungkin diantara kita pernah merasakan ketika pagi hari kita happy, senang Namun ketika sore ataupun malam Kita tiba-tiba merasakan galau, berisah, khawatir, sedih Tapi kita tidak tahu apa sebabnya Saiful Islam Ibn Taymiyyah Rahimah Muburah Dalam kitab Pemajinian Pantawa Menyebutkan bahwa kegalauan atau kegunaan yang seperti ini Biasanya akibat daripada dosa Atau kita pernah menginginkan berkuat dosa Dan memikirkan dosa tersebut Akhirnya Allah akan membuat hati kita tidak tengeram atau tidak nyaman Sebagai sanksi atas dosa kita tersebut Nah, untuk mengobati hati yang galau ini Ada triknya atau tips Yang pertama ialah berbanyak zikir kepada Allah Karena tidak ada sesuatu yang bermanfaat untuk hati Daripada berzikir dan mengingat Allah Yang artinya Ketahuilah Hanya dengan berzikir kepada Allah Hati akan menjadi tenang dan tengeram Surat Ar-Ra'at Ayat 28 Yang kedua ialah Perbanyak membaca Al-Quran Entah setelah sholat wajib Atau setelah sholat sunnah Atau ketika kita memiliki waktu ruang Daripada mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat Karena Al-Quran adalah obat dari segala obat Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 56 Yang artinya Wahai manusia telah datang kepada kamu peringatan dari rohmi Dan penyembuh apa yang ada di dadah Dan petunjuk serta rahmat bagi orang alam Surat Yusuf ayat 58 Berarti Al-Quran ini adalah penyembuh Sedangkan galau, belisah, undang bulanan Itu merupakan penyakit hati Maka Al-Quran disebut oleh Allah SWT Ketika kita memperbanyak membaca Al-Quran Pasti hati kita akan menjadi berbicara Tips yang ketiga ialah Banyak-banyak meningkatkan diri kepada Allah SWT Kita harus selalu mengingat Bahwa apa yang kita inginkan Tidak akan kita bisa lain Kecuali atas keinginan Allah SWT Apabila kita bertawakal kepada Allah Dan kita serahkan semuanya kepada Allah Juga diiringi dengan usaha kita Untuk mendapatkan hal tersebut Insya Allah Allah tidak akan membuat hati kita Jadi mudah berisah Tentang apa yang terjadi terhadap keinginan kita Sebagai contoh Saya mahasiswa Ingin mendapatkan IPK yang bagus Atau nilai yang bagus Usaha saya ialah Selain belajar dengan giat Memahami materi Juga harus menyerahkan semuanya kepada Allah SWT Ridho terhadap semua keputusan Allah kepada kita Karena Allah yang maha mengetahui apa yang baik terhadap diri kita sendiri Tips yang keempat dan yang terakhir ialah Jangan mengadu kepada manusia Ketika hati kita sedih Hati kita gelisah Galau Jangan mengadu kepada manusia Karena apa? Karena itu tidak ada manfaatnya sama sekali Mengadulah hanya kepada Allah SWT Sebagaimana Nabi Yaqub ketika bersedih karena kehilangan anaknya Yaitu Nabi Yusuf AS Yang artinya Sesungguhnya Aku hanya mengadukan kesedihanku Kesusahanku Hanya kepada Allah SWT Surah Yusuf ayat 86 Nah Itulah 4 tips Cara mengobati hati yang galau Hati yang sedih Hati yang gelisah Hati yang bunda Semoga kita selalu diberikan hati yang terang dan nyaman Alhamdulillah SWT Dan kita selalu mengingat Allah di setiap kebiasaan kita Kurang lebihnya mohon maaf Kebenaran hanyalah milik Allah Dan kesalahan mengetahui Mereka sayang Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh